Kupat tahu yang ini jadi sedap banget Hai, Filhover, kita jumpa kembali di Galeriasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza bersama saya Rudi Koirudin Ayo kita masak-masak kembali Yaitu Kupat Tahu Magelang Semua bahan-bahannya sudah siap, langsung aja kita memasak ya Yang pertama, saya akan membuat sausnya terlebih dahulu Nah, ini kita ambil panci Panci yang saya gunakan ini adalah Vicenza panci tapi loyang Yang memiliki lapisan ceramic coating dan juga diamond powder ya Dan kemudian anti lengket jadi mudah sekali untuk dibersihkan Dan bisa langsung masuk ke oven sebagai loyang Dan bisa digunakan juga di segala jenis kompor Inaction cooker, listrik, dan kompor gas Dan tersendirian dalam dua warna Yaitu merah dan cooper Ini yang coopernya ya Cantiknya itu Ada diamond powdernya seperti ini ya Oke, sekarang saya akan membuat Yaitu sausnya atau kuahnya terlebih dahulu Yap, kita cari gula merah atau gula aren yang gelap seperti ini ya Kita masukkan ke dalam panci Oke, kita masukkan lagi Daun salam dua lembar Kemudian daun jeruknya Tiga lembar, kita sobek ya Seperti ini Oke, jangan sampai putus Kemudian lengkuasnya 4 cm Dibelah dulu dan kita memarkan Nah Oke Kemudian kita masukkan air Kita tambahkan garam Sebanyak 1,4 sendok teh Kemudian gula pasir 1 sendok makan Ini untuk mempertajam rasa ya Oke Nah, ini sudah jadi Kita akan rebus ya Nanti sekali-sekali kita aduk-aduk ya Oke, sekarang kita akan menggoreng tahu dan kolnya ya Kolnya bisa direbus seperti biasa Tapi enak juga kalau kita goreng Karena ada aroma khas dari kol Dan langunya sudah pasti hilang ya Oke Saya akan Masukkan minyak goreng Saya akan goreng tahunya dulu Minyak yang dibutuhkan sebanyak 300 ml Saya potong dulu tahu Putih atau tahu Cina Seperti ini ya Oke Sambil menunggu minyaknya panas Saya akan chopper dulu Yaitu kacangnya Nah, disini saya menggunakan Turbo Power User dari Vicenza Yang mesinnya kuat Kemudian Pisaunya juga tajam dan kuat ya Terus ada kunci pengamannya Dan ini berfungsi untuk bisa membuat Jus, membuat santan, membuat sari buah Dry meal, wet meal, chopper ya Chopper ini bisa untuk menghaluskan beraneka ragam Seperti kacang-kacangan seperti itu yang tidak Terampau halus Kalau mau halus sekali kita menggunakan dry meal ya Tapi bisa juga untuk membuat beraneka macam Baso-basoan ya Oke Sekarang saya menggunakan chopper Saya akan bikin kacangnya Untuk dihancurkan ya Oke Sampai ini juga kalau membuat bumbu pecel Bumbu gado-gado yang siap pakai Bisa dengan chopper seperti ini ya Saatnya kita chopper Nah ini sudah mulai mendidih ya Kita aduk rata Kita kecilkan apinya Biar sampai aromanya keluar ya Saatnya kita menggoreng tahu ya Nah ini bumbunya sudah bagus Sudah mendidih ya Ini saya tambahkan Bumbu kaldu Jamur Satu sendok teh Kita ratakan Nah ini warnanya bagus ya Kayak kecap Aromanya juga sudah keluar dengan baik ya Ini kita matikan Biarkan dia sedikit dingin ya Nah sekarang kita akan larutkan garam Setengah sendok teh Seperti ini Kita kasih air Sebanyak tiga sendok makan Satu Dua Tiga ya Kita larutkan Kita larutkan Ini kita siramkan saja Ini langsung tahunya mempunyai cita rasa yang enak ya Desisnya menyebarkan bumbu garamnya Kemudian ini kolnya Ini akan kita goreng aja Biar langunya hilang ya Ini sudah cukup ya Sudah warna kuning keemasan Tapi dalamnya masih Basah jadi bukan tahu pong Itu enak sekali Kalau dibikin tahu magelang Seperti ini Nah ini daunnya kita lepas-lepas Tahunya sudah bagus Kita mulai menggoreng kolnya Sampai ada warnanya Jadi volnya harum ya Nah sekarang kita sudah bisa ambil Piring untuk menyajikannya Sekarang kita akan ambil ketupatnya Eh satu piring satu ya Seperti ini Kemudian saya akan taruh Cabainya dua Bawang putihnya Satu sampai dua ya Oke ini kita haluskan Ya kita ulek Nah ini seger ya Seperti ini Kemudian kita kasih toge ya Tahunya siap dipotong-potong Ya Sekarang kita ambil kolnya Kita rajang Oke kemudian kita kasih kuahnya Sekarang Kuahnya harus basah ya Bikit Kemudian kita taburkan kacang Kita tambahkan telur dadarnya Terus kita taburkan seledri Dan bawang goreng pastinya ya Dan ini yang terakhir Kita tambahkan kerupuk Nah Jangan lupa kita kasih kerupuk Seperti ini Oke Ini sudah siap untuk kita sajikan ya Oh ya Ini produk-produk yang saya gunakan Yang adalah produk dari Camellia Koleksi dari Vicenza Yang menggambarkan tentang doa dan harapan Wah Bagus banget ya Nah ini kita bisa bikin Sampai menjadi enam porsi ya Dalam satu resep ini Vicenza Sempurna dalam keanggunan Cara makannya tinggal diaduk aja Seperti ini Jadi kacangnya kena dengan bumbunya Jangan lupa kerupuknya Jadi saya mau lengkap sedikit ya Jadi kan yang tidak pakai hanya ketupat ya Oke Siap untuk kita makan Hmm Hmm Enak banget Harus cepat Dicoba Dibagikan bersama Keluarga di rumah Pasti mereka suka banget Ketupat tahu magelang versi dari Galeri Rasa Channel Ya Oke Nah Vlovers sudah selesai Ketupat tahu magelang versi dari Galeri Rasa Cita rasanya enak Harum Legit wangi Terus ada Granul dari kacangnya Menambah Ini gurih Kemudian lezatnya Nendang banget Nah Vlovers semua sekarang sudah bisa mencobanya Resepnya tadi sudah lihat Jangan lupa tipsnya jangan pernah di skip Nanti tertinggal Buat Vlovers yang mau punya Cookware yang saya gunakan pada kesempatan kali ini Bisa langsung cek di IG-nya ya At Toko Vicenza Atau At Vicenza Official Untuk Tik Toknya yaitu At Vicenza Official Atau websitenya di www.tokovicenza.com Bisa dilihat-lihat Atau datang langsung aja Ke showroomnya disini Bisa melihat dengan lengkap koleksi-koleksi dari Vicenza Di Jalan Sunter, Jakarta Utara Nah kalau mau minta request resep Silahkan isi kolom komentar di bawah sini ya Jangan lupa di subscribe Like, share, komen Dan tekan tombol loncengnya Penting sekali ya Kalau kita mengupload resep yang baru Vlovers orang pertama yang tahu Saya pamit dulu Nanti kita jumpa kembali Di galer rasa berikutnya Masak sempurna dengan Vicenza Bersama saya Rudi Koyredin Sampai jumpa Dadah Produk-produk Vicenza Bisa kamu temukan ya Di website yaitu www.tokovicenza.com Dan juga di TikTok At Vicenza Official Dan di Instagramnya At Tokovicenza Dan At Vicenza Official Atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda Nah buat yang tinggal di Jakarta Bisa datang langsung ke showroomnya Bisa melihat dengan luasa disini ya Vlovers Terima kasih ya Sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe Kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada disini Tuh bisa dilihat ya Pada Terima kasih telah menonton